Ada tempat kosong, antara lain sekretaris jenderal. Bu, gitu kan. Anda mau saya angkat jadi sekretaris jenderal. Waduh, mimpi apa nih? Merinding kan saya, kan? Oke. Nah, banyak orang pengen tahu ini, Bu. Rahasianya apa itu sampai Ibu, kakak, beradik, perempuan lagi? Iya, itu bisa menjadi pejabat S1 di sektor kesehatan, di kesehatan. Sakti Departemen ya? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiati, MPH. Tuan rumah dari podcast secara jauh obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Oke, kita mulai. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Ratna Rosita, MPHM, Master Public Health Management, ya, Bu. Iya. Beliau terakhir menjabat sebagai sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan. Waktu itu mungkin Departemen Kesehatan. Ada dua hal yang paling menarik, selain banyak hal lainnya, tapi yang paling menarik dari beliau adalah pada waktu beliau menjabat sebagai S1, itu kakak beradik dan perempuan lagi, dua-duanya menjadi pejabat S1. Nah, punya anak satu jadi pejabat S1 saja susah banget, itu. Nah, ini bisa dua, kakak beradik, perempuan lagi. Itu perlu kita gali, kita tirulah gimana kita supaya bisa mendidik anak kita supaya sukses. Yang kedua, beliau dan suami sama-sama sukses. Kalau pangkatnya sama-sama jenderal. Kalau yang suami jenderal beneran, main jenderal. Kalau Bu Ratna Rosita ini sekretaris jenderal, tapi sama-sama jenderal. Artinya dua-duanya sukses. Oke. Iya. Kita mulai saja ya, Bu. Mungkin Ibu bisa cerita sebagai pembukaan, kronologis Ibu diminta oleh Bu Menteri sebagai sekretaris jenderal. Oh ya, terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam-jamnya rush. Jadi suaranya sudah mulai serak. Sudah jam 4. Pak Gun, saya terima kasih sekali. Bisa Pak Gun untuk di podcast-nya Pak Gun ini. Saya yang terima kasih. Saya itu senang sekali kalau membuka Youtube-nya Pak Gun. Banyak inspirasi-inspirasi untuk awam. Benar, benar Pak. Nah, kembali kembali kepada pertanyaan tadi, ya kan. Ketika pada tahun 2010 ya, kalau enggak salah. 2009 ya, kali ya Bu Endang kan menjadi menteri. Kemudian, ya 2009 ketika itu saya menjadi staff afli menteri bidang teknologi, kesehatan, dan globalisasi. Yang diangkat oleh Ibu Menteri Siti Fadila pada waktu itu. Kemudian, pada hari kedua Ibu Endang Almarhumah menjabat ke Menteri. Saya itu di jaman dulu BBM ya, bukan bangsa ya. Bisa enggak datang ke tempat saya jam 8 pagi. Terus, saya mengatakan, saya usahakan ya Bu, gitu. Saya usahakan, saya datang yang 9 pagi. Lalu, saya berkemas-kemas. Kemudian, saya ke rumah saya di Prapanca. Jadi, kalau jarak normal itu sedekat, tetapi waktu bisa jauh atau bisa lama atau bisa sebentar tergantung traffic jam. Terus, saya katakan kepada pengemudi saya. Pengemudi saya itu CPM, Pak. Tembakan dari suami. Kebetulan, dia itu dilatih oleh pembalap Tintan Suprapto. Terus, saya bilang, Ibu dipanggil Bu Menteri, jam 8 harus sudah di sana. Ibu maunya cepat, tapi aman tidak bencut. Terus, saya bilang yang benci. Terus, enggak tahu gimana caranya, sampai lah. Iya, kan? Iya, iya. Naik tangga, naik tangga lantai 2 itu. Kemudian, sebelum jam 8 saya sudah bisa di depan kamarnya Ibu Menteri. Lalu, disuruh masuk oleh TU-nya. Ngobrol, 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 gitu kan. Terus, beliau membalik-kembali memori jabatan. Memori jabatan. Ada tempat kosong, beliau bilang, ah, maksudnya bilang gitu. Ada tempat kosong antara lain sekretaris jenderal. Bu, gitu kan. Anda mau saya angkat jadi sekretaris jenderal. Waduh, mimpi apa ini? Merinding kan saya, kan? Iya, iya. Kemudian, karena dulu kita sama-sama di SARS. Waktu SARS. Oh, iya. Waktu saya ke Subdit di YANMED yang mengurusi pasien-pasien. Pasien suspek, pasien konfirmasi, dan sebagainya. Kemudian, kalau ambil spesimen, kalau ambil spesimen, saya kirim ke dia. Gitu, jadi saya bilang, aku kirim spesimen, gitu kan. Sama-sama, saya tahun tiga, kan? Iya, iya, iya. Kemudian, kami kan setiap hari waktu itu rapat ya dengan Pak Menteri. Setiap jam 7 pagi itu ada morning call tentang Sab. Sabtu minggu tidak terkecual. Jadi saya ketemu beliau terus menemang. Mungkin itu ya, salah satunya. Saya tidak tahu, dan saya tidak pernah menanyakan, ya kan, kenapa pekipu mengangkat saya, gitu kan. Saya hanya jawabnya, alhamdulillah, terima kasih, Bu, atas kepercayaannya, begitu aja. Kursus yang masih panjang, kan kan? Bukan dia keluar eskada di Jiroko Penggawaian, besok bisa jadi sejen, gitu kan. Kalau nggak, saya gitu aja. Kemudian, saya udah nggak ada apa-apa lagi. Kemudian, saya juga tidak bilang-bilang sama suami saya, sama anak, saya pikir itu tidak perlu diberitahu lah ya. Bukan berita yang belum pasti. Kayak gitu aja, Pak. Kisahnya, kisahnya. Kisahnya, ya. Nah, berharap, bermimpi, nggak salah. Tetapi, ya, itu mungkin memang rezekinya aja, gitu ya. Itu tanya, Pak. Waktu itu, kakak, ibu Rata Rosita juga pejabat SL1 ya, dirjen waktu itu ya. Ah, iya, dirjen, dirjen. Kemudian, selanjutnya, saya pernah dipanggil lagi sebelum proses pengajuan kelihatannya. Saya mengingatkan, tapi pada ibu Endang, amalku, ibu-ibu itu terlalu berani kalau mengangkat saya menjadi sejen, saya katakan gitu. Ibu, ibu, ibu. Ini satu A, SL-nya. Sementara, Mbak Pus juga satu A, dirjen di sini. Di lantai yang sama, saya katakan begitu kan. Karena beliau kan di Lidbang kan di percetakan negara. Mungkin sekarang ke lantai dua, rantai itu kan, rantai penjabat itu. Saya katakan gitu, Ibu terlalu berani kalau mengangkat kakak adik menjadi S1A di departemen yang sama. Saya katakan gitu. Jadi Ibu, pikir lagi. Saya akan pikir, kita akan beritakan. Saya akan beritakan kembali, apakah memang itu keputusan yang sudah tinggal. Saya katakan gitu kan, karena Ibu akan menuai banyak kritik. Pokoknya kalau nanti Anda jadi sekjen, buktikan. Beliau bilang, buktikan bahwa Anda punya kompetensi, Anda punya kemampuan, dan Anda bisa duduk dalam jabatan itu. Siap saja. Sudah. Terus, kemudian keluar SK, kan. SK, kemudian apa, PEPRES, dilantik kita semuanya. Termasuk Mbak Kus pindah ke badan POM. Kepala badan POM. Kepala badan POM. Rupanya beliau mempertimbangkan pemikiran saya juga, barangkali. Terus, dari pada repot, Mbak Kus pindah ke, kebetulan Bu Anca kan pensiun. Iya, iya, iya. Kemudian, setelah dilantik, saya menghadap lagi kepada Bu Menteri, kan. Saya katakan terima kasih, Ibu, atas kepercayaan yang Ibu berikan. Tetapi, saya ini istri tentara, saya katakan gitu kan. Kalau di tentara itu, antara komandan dan wajan tidak boleh diadu domba sama anak buahnya. Saya katakan gitu kan. Iya, iya. Kita harus kompak. Iya, iya. Kan gitu. Ada atau tidak arahan Ibu kepada saya, saya harus apa yang harus saya amankan. Kesan-kesan apa yang harus saya amankan, sehingga kita tidak pernah konflik. Saya katakan gitu. Iya, iya, iya. Dan itu adalah sesuatu yang enggak bagus banget kalau di tentara, antara komandan dan wajan itu pasti diadu sama anak buahnya. Terus beliau jawab, ya itu, kunci yang di situ sebetulnya. Terus beliau jawab, tidak ada. Kerja aja sebagaimana yang harus Anda ketokan. Dia bilang gitu kan. Kemudian, saya ingat Pak Farid Almarhum. Pak Dirjen. Pak Dirjen. Waktu itu beliau Dirjen. Iya, iya. Beliau mengatakan, Iya, kamu tuh enggak perlu, kamu tuh enggak perlu sekolah apa-apa. Itu kan? Karena saya itu hanya sepama lho, Pak. Oh, iya, iya. Kisikan. Iya, iya, itu istilah tiga. Mbak Kus juga hanya sepama. Jadi untuk esonan tiga. Ya, iya. Nah, banyak orang pengen tahu ini, Ibu. Rahasianya apa itu sampai Ibu, kakak, beradik, perempuan lagi? Iya, itu bisa menjadi pejabat S1 di sektor kesehatan. Satu departemen ya? Iya, iya. Sebetulnya, yang saya lihat, itu adalah dari orang tua. Jadi produk kami sama. Iya, iya. Pak Kus dengan saya itu produknya sama. Latar belakangnya sama. Apa yang diajarkan oleh orang tua saya, orang tua kami, Ayah saya itu masih ada, apa namanya, turunan Mangkun Negoro kelima, ya. Oh, kelima, ya. Cucunya Mangkun Negoro kelima. Jadi, soal tata kerama, soal menghargai orang yang lebih tua, sopan santun, kemudian yang penting apa? Bapak saya itu adalah polisi, Pak. Oh, polisi. Polisi, polisi jadi disiplin, disiplin, kemudian apa namanya, taat azaz, polisi jauhan dulu, Pak. Iya, iya, iya. Azaz, kemudian yang penting kejujuran, kemudian keadilan, dan hidup sederhana. Nah, kami ini 13 persaudara. Oh, 13. Ibu nomor berapa? 13. 11. Itu kakak ibu, ya. 11. Mbakku 10. Beda saja cuma 10 bulan, Pak. Oh, 10 bulan. Nah, dari 13 anak itu ada 6 orang, laki-laki, dan 7 perempuan. Dari 6 laki-laki itu, 3 diantaranya abri juga. Oh. Jadi, saya itu keluarga abri. Keluarga abri, ya. Pak saya polisi, 3 kakak saya, ada 3 angkatan. Ada semua. Angkatan darat, laut, dan... Ada semua. Nanti aja, ya. Nah, di situ ditanamkan kedisiplinan oleh ayah saya. Kemudian, ibu saya, ibu saya itu hanya lulusan SMA, Pak, ibu saya. Tetapi, ibu saya itu sangat bijaksana. Mungkin karena anaknya banyak. Wise. Sangat wise. Adil. Begitu. Jadi, kalau kita punya makanan. Bapak saya kan namanya polisi, kan. Ya, uangnya pas-pasan, ya. Jadi, kalau ada makanan, dia dibagi 13. Di taning, kalau bahasa Jawa, ya. Ya, ya, ya. Ada panjang, kita di taning 13. Ya, udah, kita ambil satu. Lihat-lihat bungkusnya, mana yang lebih gede, kita ambil, gitu. Kemudian, ibu saya juga menanamkan keadilan. Keadilan. Itu tadi, karena anaknya banyak, sehingga harus adil. Dan, ibu saya selalu menanamkan rukun sesama saudara. Itu yang tertanam sampai sekarang, Pak. Jadi, sekali lagi saya katakan itu pabriknya sama. Kalau nanya mbak Pus, pasti sama jawabannya sama. Itu kira-kira, Pak. Menurut ibu, prinsip-prinsip pendidikan seperti tadi itu kan masih berlaku kira-kira, Bu, walaupun zaman sudah berubah? Oh, masih banget. Masih valid. Masih valid. Saya mendidik anak-anak saya dengan menantu saya pun demikian. Jadi, harus disiplin, harus tepat waktu, kemudian komitmen, kalau dikasih suatu pekerjaan, harus tuntas. Itu saya tanamkan sekali, dan alhamdulillah anak-anak saya menerapkannya. Jadi, saya pikir ini masih valid. Ini memang prinsip-prinsip, apa namanya, norma-norma ya, value. Jadi, ini masih bisa dipakai, tetapi jangan lupa kita harus kasih contoh, Pak. Ya, kan? Kita nggak bilang sama anak kita, kamu harus begini-begini-begini, kita sendiri nggak begitu. Jadi, contoh panutan itu sangat penting, kalau kita ingin apa yang kita kehendaki itu dilaksanakan oleh orang lain. Kalau kembali ke belakang sebentar, Bu. Mengapa Ibu dulu memilih fakultas kedokteran? Oh, ini ceritanya ambil lagi. Ya, ya, sedikit. Nanti balik lagi. Pada waktu saya SMP, SMA, begitu ya, itu ada sepupu saya, sepupu saya itu dosen di FKUI, Kepala Bagian Anatomi. Beliau dosen, rumahnya, lakang rumah saya, jalan kaki bisa kira-kira 500 meter, gitu ya. Tapi, dokter ini, namanya Profesor Dr. Susilo, dokter ini dokter rakyat, Pak. Dokter rakyat banget. Jadi, pasiennya itu bisa 100. Betul, 100. Tapi apa? Tetapi apa? Beliau nggak pernah minta bayaran. Jadi, ada kotak aja di depannya. Mau bayar, mau enggak, mau berapa, dia nggak peduli. Kemudian, dokter itu cespleng. Cespleng banget. Iya, iya, iya. Tapi, kalau jaman dulu ya, 1 tahun lalu kan, saya lulus 40 tahun lalu, jadi dia kan lebih dari itu. Semua orang itu harus disuntik, Pak, kalau mau dulu. Oh, iya, jaman dulu. Jadi, dia lakukan itu semuanya. Saya pikir ini, saya nggak mau manggil Mas, ya. Mas Siul ini hebat banget, ya. Gitu. Waduh, dokter rakyat banget. Terus, kalau kita sakit, memang kita ke dia juga. Tapi, kita pakai pintu dalam, ya. Pintu keluarga. Tapi, dia sambil siul-siul. Apa, apa, segala macam. Santai, siul-siul. Tetapi, kita dipegang, kita sembuh. Gitu. Waduh, saya pengen banget nih, jadi dokter kayak gini nih. Sosial, gitu kan. Dokter yang dicintai rakyat, sosial, begitu. Jadi, awal mulanya saya ingin masuk ke dokteran, itu, itu. Walaupun, keluarga saya nggak ada yang, nggak ada darah dokter, Pak. Tidak ada sama saya, tapi tentara semua. Iya, iya. Tetapi, sekarang, kedua menantu saya, saya punya anak lagi dua, kan, Pak? Iya, iya. Kedua menantu saya, semuanya dokter. Oh, waduh. Karena cita-citanya anakku, aku kalau mau cari istri, mau kayak papa, cari istri. Katanya gitu. Kenapa kamu, Mas, mau pada jadi dokter? Ya, biar aku kalau anak sakit, nggak repot-repot. Iya, iya. Begitu. Iya. Ibu pernah, walaupun tidak pernah di busungas, tapi pernah praktek, praktek swasta, begitu, bagi pribadi? Praktek swasta itu, ketika saya belum menikah, kalau dokter Susilo itu, keluar kota, saya jadi seperti tembaknya. Pasti. diminta sama istrinya. Jadi, menggantinya. Kemudian, di Cimahi, saya praktek, tapi ya gitu, sama sama dokter Susilo itu. Ada yang bayar, ada yang nggak bayar, semacam gitu deh, seneng, seneng. Kemudian, di Melado, saya sempat praktek, saya sempat praktek, tetapi, rumah kami itu, di rumah, pimpinan-pimpinan. Ada pimpinan bank, pimpinan BPKP, pimpinan apa, segala macam ya, komasen, asrem, segala macam di situ. Jadi, kalau praktek, suami saya bilang, kamu boleh praktek, tapi, kalau, yang datang itu, orang-orang di sini, nggak boleh bayar. Aku yang bayar kamu. Jadi, nggak praktek, tapi nggak pernah dapat begini. Itu aja saya, lainnya saya gak apa. Sekarang ini, berada-ada sedikit, Bu. Jika Bu Ratna dapat, dapat memutar kembali waktu, dan, dan berbicara dengan, Bu Ratna yang masih muda, yang masih berumur 18 tahun. Apa yang akan Bu Ratna sampaikan kepada Bu Ratna yang muda itu? Apa ya? Saya cuma ingin mengatakan bahwa saya, kamu adalah seorang yang beruntung karena kamu memiliki warisan karakter yang baik dari orang tua. Begitu. Jadi, dan itu adalah pekal saya selama saya berkarir, menurut saya dan saya bergaul dengan orang-orang dan seperti begini Pak, dipersit. Persit ya. Pergaulan di Persit itu juga enggak mudah, Pak. Tapi karena saya, ibu-ibu kan beda ya. Iya, ibu-ibu beda sama kita, orang karir kan. Jadi, saya bekal saya ya, karakter-karakter itu tadi. Sehingga saya bisa melakukan adjustment, ya kan. Ketua Persit yang gimana, saya lakukan gimana. Tapi sepanjang saya tidak cari muka. Saya punya prinsip. Dan, alhamdulillah selama ini semua pimpinan di TNI acceptable pada saya sih. Jika ibu Ratna bisa ngobrol dengan tiga tokoh nasional atau internasional, ini ingat wajah apa namanya, umpama-umpama, yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Siapa ibu Ratna yang dipilih, yang ibu Ratna pilih? pingin ngajak ngobrol gitu dengan orang yang terkenal lah, tokoh gitu. Siapa ya? Siapa ya, Bing Pak? Aduh. Siapa Obama kali? Ya, ya. Gak apa-apa siapa saja. Mengapa ibu pilih Obama? Ya, dia, saya melihat dia, orangnya humble. Ya kan? Ya. Kemudian dia juga pro rakyat. Ya, yang kita lihat-lihat ya. Ya, ya. Tapi ketika saya juga mendengarkan pidatonya pada waktu di kampus UI Depok. Oh. Saya waktu itu kan sekjen, jadi kita diundang. Oh, oke. memang pedatonya itu juga sangat menyentuh, sangat mengutarakan keadaan-keadaan yang di masyarakat, basic. Kemudian juga beliau juga approach-nya yang bagus tuh, approach-nya memang dia tahu kan, kalau dia pernah di Indonesia, gitu ya, Pak SD. Sekarang kembali sebagai presiden. Pertama kali yang diucapkan adalah, halo, sate, sas goreng, gitu. Jadi, approach itu yang membuat simpati orang banyak. Memang sebetulnya kalau namanya pemimpin menurut saya, pemimpin yang tingkat nasional, tingkat internasional, gitu ya. Jadi, memang tidak boleh ada di Menara Gading, dia harus dekat dengan rakyat, begitu kan, supaya rakyatnya bersimpati, kemudian dan tulus, bukannya bukannya apa namanya, berselimut, gitu ya. Jadi, mungkin itu kali, saya senang banget. Ada yang lain, Bu? Ya, ada kali. Ya, yaudah. Oke, sekarang kalau kita apa namanya, bisa meniru Pak Habibie, Pak BJ Habibie, Pak Presiden. Beliau kan membuat film, tentang kehidupan beliau dengan Ibu Ainun. Kalau, kalau Bu Ratna punya kesempatan membuat film, kira-kira temanya apa itu? Kesetiaan, Noh. Setiaan. Memang kita kan, apa namanya, apalagi suami istri, gitu ya. Suami istri itu, kalau enggak kesetiaan, tidak saling percaya, jadi saya sama Pak Enderji, itu juga memang prinsipnya kita adalah percaya dan jujur. Kita kan, tadi yang Pak Gun katakan, saya berkarir, suami berkarir, begitu ya. saya terus terang enggak pernah ketemu sama suami saya, Pak, waktu jadi sekjen. Oh. Dia juga, dia juga lagi, karir-karirnya kan, gitu. Kalau ketemu itu, di airport, saya berangkat, dia baru pulang, dari mana. Atau transit di Singapur, saya naik pesawat apa, dia naik pesawat apa, nanti adhannya bilang, Bapak ada di sana, Ibu mau ketemu, Pak, enggak usah nanti ketemu di supah, gitu kan. Nah, kenapa kita bisa seperti ini, Alhamdulillah, relatif tidak ada gangguan, ya kan, itu karena kita cuma, prinsipnya dua, jujur dan percaya. Kalau, dia harus berkata jujur pada saya, dan saya harus percaya apa yang dia katakan. Sebaliknya, saya juga harus berkata jujur pada dia, dan dia harus percaya, dia enggak boleh bilang, Allah, kamu bohong, kamu gini-gini. Nah, itulah kesetiaan. Saya tuh pengennya itu. Ini enggak pernah komplik. Enggak pernah. Iya. Kelihatannya, hidup dan karir Bu Ratna lancar-lancar saja ini, kelihatannya. Tanpa satu halangan. Apa Bu Ratna bisa cerita tentang salah satu tantangan terbesar dalam hidup Bu Ratna? Apa ya, Pak? Saya itu... Lancar-lancar saja. Saya tuh merasa, enggak ada tantangan besar. Tantangan yang kecil-kecil itu tadi, yang seperti saya ceritakan. Iya, iya, iya. Tetapi tantangan besar atau terbesar, sehingga membuat saya patah arang, kemudian membuat saya tidak semangat pekerja, dan sebagainya, saya rasa enggak pernah seperti itu. Jadi, saya lakoni saja. Kalau ada atasan saya, baik sama saya, Alhamdulillah. Atasan saya, enggak baik sama saya, ya sudah. Gitu saja. Iya, iya. Sifat atau karakter apa yang paling Ibu hormati dari orang lain? Respek, Pak. Respek. Iya, iya. Harus memberikan respek satu sama lain. Oke. Ini, bila semua orang juga nanti akan meninggal. Bila Bu Ratna meninggal, sudah meninggal. Bu Ratna ingin dikenal sebagai apa? Aduh, apa ya? Saya ini bukan pahlawan nasional. Enggak. Dikenal saja sebagai orang baik saja. Orang baik kan banyak, Bu. Artinya luas itu. Kira-kira lebih fisik apa? Suka bagi-bagi duit atau apa? Saya nggak pernah memberikan uang kepada staff saya. Tapi saya juga tidak pernah mendapatkan atau meminta uang dari staff saya. Terus, terang saja. Jadi, yang saya berikan kepada mereka adalah kepercayaan, kemudian keadilan, Pak. Seperti yang saya alami di rumah. Jadi, katakan begini. Kalau saya keluar kota ke Jogja, eselon 2 saya kan ada 12 kalau nggak salah 12 atau 14. Kalau saya beliin satu batik, semua saya beliin batik sama. Saya nggak mau ada anak emas. Semua sama. Semua saya tuntut untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja jujur. Begitu. Jadi, apa namanya itu yang saya lakukan selama ini. Sampai sekarang, ya tetap aja gini kalau sama anak, mantu, adil. Sama cucu, ya adil. Satu dibeliin baju ini, yang satu beli. Kebetulan cucu saya, dua perempuan itu ada ya. Perempuan, umurnya sama, 8 tahun. Jadi, gampang, Pak. apa-apa. Iya, Pertanyaan apa yang belum saya ajukan, yang sebenarnya Ibu ingin saya menanyakannya? Apa ya? Ada yang keliwatan atau enggak? Hobie sekarang apa? iya, 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 betul. Hobie itu semenjak pandemi, hobie saya semenjak pandemi itu saya pelihara tanaman. tanaman. tanaman saya sekarang banyak sekali. Apa namanya, dulu saya tidak pernah, tidak pernah mencintai tanaman, mungkin, mungkin enggak punya waktu, tapi enggak ada alasan sebetulnya, Iya, iya. Tetapi, semenjak pandemi itu, enggak ngapa-ngapain, kan, Pak? Iya, iya. Jadi, yaudah, di rumah, beli tanaman, dipihara, gitu. Nah, sekarang kalau tanamanku ada satu yang layu, rasanya susah, saya. Dosa. Ternyata tanaman itu memang juga bernyawa. Jadi, kalau dia mulai tumbuh, nanti saya bilang, aduh, terima kasih ya, kamu pintar banget. Udah sembuh, kamu tuh doberanak pinak, gini, 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 Tanaman, satu hobi saya. Kedua, hobi makan tetap. Makan tetap. Tapi sekarang, ya, dikurangin lah. Tapi kalau durian, belum dikurangin, Pak. Oh, duriannya. Waktu segel, waktu join. Iya, iya, iya. Pasti, tidak mosep. Kemudian, apalagi, satu lagi. Ah, ya, main sama cucu aja. Main sama cucu. Iya, iya. Senangnya kita, ya, saya kan berpikir, saya, suami, itu kan udah umur 70 tahun, tuh, usia kita, walaupun katanya, usia itu, nggak, lihat, tua, muda, kecil, ya kan? Tapi kan mungkin bedalah, ya kan? Iya, iya. Terbatasan, terus katanya, kenikmatan-kenikmatan mulai diambil. Yaudah, saya menikmati itu semuanya, sama anak, untuk cucu saya semua. Senang-senang aja lah. Nggak boleh susah. Iya, iya. Apa saran ibu untuk yang nonton video ini, ibu nanti? Oh, subscribe, like. Terima kasih, ibu Rata. Ada yang kelihatan masih nggak, ibu? Nggak, Pak, cukup. Cukup, ya. Terima kasih, ya, terima kasih sekali, ibu. Ini suatu kehormatan besar bagi saya, dan saya kira, apa, isinya daging semua, kalau istilah anak muda sekarang, muka-muka bisa ditiru, bisa dilakukan, karena menengarkan itu gampang, menirunya itu yang sulit, apalagi kan menirunya tidak bisa setahun-dua tahun, harus seterusnya, kan? Iya, betul. ya, ya, terima kasih sekali, ini suatu kehormatan, dan saya kira pelajaran yang sangat bermanfaat. Terima kasih, ibu. Sama-sama atas kesempatannya. Salam buat ibu, ya. Iya, iya, iya. Secara saya sampaikan. Itu, latar belakangnya itu loh, yang mau. Iya, iya. Daripada cuma tertutup, apa, pintu tertutup gitu, yang sudah saya buka aja. Oke, jadi saya akhiri sekian, ibu, terima kasih sekali, sekali lagi. Saya stop recording-nya. Iya, selamat berbuka puasa ya, Pak. Oh, iya, selamat juga. Waalaikumsalam. Salam untuk bapak, dan sekeluarga semua. Iya, iya, makasih. makasih.